Yang pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris menyambut baik atas acara roadshow bus KPK 2023, yaitu Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi. Gubernur mengatakan roadshow ini tentu kembali menggugah hati semua pihak, mulai dari unsur pejabat, pimpinan lembaga, dan seluruh jajaran, serta juga dari anak-anak sekolah dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah Jambi. Roadshow Bus KPK 2023 dengan tema Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Jambi, resmi digelar yang ditandai dengan penabuhan gendang serta pelepasan balon, yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi, Kamis 14 September 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersama pimpinan KPK RI, Alexander Marwata, dan diikuti para bupati wali kota, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris menyambut baik dan mendukung kolaborasi KPK dengan Pemprov Jambi untuk melibatkan dan mengajak masyarakat umum agar berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia umumnya. Al-Haris mengatakan roadshow ini memiliki arti penting untuk mencegah anti-korupsi dan betapa pentingnya tidak terlibat daripada korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, roadshow ini diharapkan juga bernilai edukasi bagi semua, khususnya para anak-anak yang hari ini mulai tumbuh dan berkembang, sehingga mereka akan termotivasi agar budaya anti-korupsi itu mereka miliki. Selain itu, diharapkan memiliki anak-anak muda yang tangguh ke depan, sehingga ketika mereka nanti menjadi seorang pejabat, maka sudah memiliki jiwa anti-korupsi tentunya. Di sisi lain, Gubernur Al-Haris juga tak pernah berhenti mengimbau ke seluruh jajaran OPD Pemprov Jambi di setiap apel untuk selalu budayakan hidup sederhana. Dan sejauh ini sudah mulai berjalan dan diterapkan dengan baik. Dari awal saya katakan, yang pertama mulailah dari hidup sederhana. Saya bilang di apel-apel saya. Karena sederhana itu kesempatan daripada kita bertindak dalam sehari-hari kita. Kalau kita dalam hidup kita koyak-koyak pesannya kelamor, ya kalau katapak diri ini kan sebesar-besar apapun, kehasilan kita kalau digunakan budaya itu pulang. Ebenarnya kalau sekecil-kecil apapun, kehasilan kita kalau digunakan untuk gelu, lalu cukup. Ya kan? Saya ingin, saya ingin, saya ingin. Jadi jangan membuat sesuatu yang luar hak kita. Nah sistemnya juga. Nah kita sudah mulai berbagi sistem, sekarang sudah minta sekarang berbanyak e-katalog. Kurangi lelang-lelang yang sifatnya berhubungan dengan pihak-pihak. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!